Oke, kita makin mendekati ke tanggal rilis untuk film Resident Evil Welcome to Raccoon City Ya memang sampai sekarang pun mungkin reaksionnya masih mix ya Ada yang pro, ada yang kontra, tapi tetap bakal gue bahas disini Jadi beberapa minggu lalu ya bisa dibilang Channel resminya Sony Pictures itu akhirnya mengeluarkan yang mereka sebut sebagai karakter vinyet Ya pada dasarnya itu adalah sebuah mini trailer ya Dan isinya adalah statement dari sutradara Dan juga para aktor dan juga aktris tentang karakter yang mereka mainkan Nah disini mungkin gue bakal nge-breakdown sedikit dari karakter vinyet ini Dan juga mungkin sedikit ngebahas tentang thriller baru yang keluar tanggal berapa sih? Kemarin tanggal 4 November ya Sekarang gue ngerekam tanggal 5 November Nah jadi gak usah lama-lama lagi Kita langsung aja masuk ke breakdown dari karakter vinyetnya sekarang Nah karakter yang pertama tentunya kita bakal mulai dari Claire Redfield dulu Nah kalau game pasti yang jadi mukanya Leon Nah kalau sekarang kebalikan nih yang jadi mukanya si Claire gitu ya Nah untuk Claire disini kelihatannya sutradaranya pun juga udah semacam mengkonfirmasi Beberapa teori yang kemarin-kemarin udah muncul Dan sedikit prediksi dari cerita gue ya Mengenai posisinya Claire sama Chris di film ini Jadi ini langsung dari mulutnya si sutradara Dia itu langsung bilang kalau Claire itu dulunya memang tinggal di Wacken City Tapi dia keluar Dia bahkan kata-katanya bisa dibilang kabur sih bukan keluar ya Dia kabur dari Wacken City Karena dia selalu punya feeling Dia selalu mencurigai ada yang salah sama kota ini Dan ada yang gak beres sama Umbrella Corporation Nah ketika akhirnya dia sudah punya cukup bukti Dia akhirnya kembali ke Wacken City Untuk memperingatkan Chris tentang temuannya Soal Umbrella Corporation Dan untuk karakter vinyet si Claire ini kelihatannya juga cukup mengonfirmasi Kalau dia akan menjadi karakter lead Atau karakter utama dari Welcome to Wacken City Nah yang kedua disini ada Chris Whitefield Yang gue percaya Claire sama Chris Ini dua orang ini kayaknya bakal jadi lead Atau bakal jadi pemimpin dari film WTRC ini ya Nah si sutradara itu menyebut Chris sebagai small town hero disini Dan dia terpaksa untuk step up Setelah dihadapkan dengan outbreak di virus Nah gue rasa disini dengan kata small town hero ya Gue rasa ini adalah konfirmasi Kalau latar belakangnya Chris itu bakal beda sama versi game Karena seperti yang kita inget Chris di game itu sebelum dia masuk ke Stars Dia adalah mantan Angkatan Udara Amerika Serikat Dia adalah pilot Dia adalah mantan pilot Angkatan Udara Amerika Serikat Dan dia pensiun dini Karena dia selalu bermasalah sama atasannya Kemudian dia direkrut sama Barry untuk masuk ke Stars Nah karena disini Sekali lagi kata-katanya adalah small town hero Gue rasa disini Chris bukanlah Atau bukan lagi seorang mantan Angkatan Udara Amerika Serikat Seperti pada versi gamenya Nah kemudian Robbie Amell Selaku dari pemeran Chris Whitefield Juga ikut menambahkan dan ikut menekankan juga Bahwa Welcome to Recon City ini Kurang lebih adalah sebuah adaptasi game Yang cukup dekat ya dengan versi gamenya Dan dia sendiri itu cukup bersemangat Dalam memainkan karakternya Memerankan Chris Dan dia juga merasa Setelah dia datang ke set untuk actingnya Itu berasa dia seperti ada di versi video gamenya Nah kita lihat nanti ya Seakurat apa setnya di film Tapi terjauh ini kelihatannya Kalau kita ngomong masalah akurasi Itu cukup menjanjikan Bukan akurasi karakter Tapi akurasi set atau lingkungan Yang berhasil mereka di create Di trailer terjauh ini Nah di yang ketiga Tentunya yang paling kontroversial Dan yang paling disukai Atau dibenci semua orang Tentunya kita bakal masuk ke Leon S. Kennedy Vinyatnya si Leon ya Nah disini sutradara itu kembali menekankan Bahwa Welcome to Recon City Film ini kurang lebih adalah Sebuah origin story Bagi seluruh karakter yang terlibat Dan disini termasuk juga Untuk Leon Nah kemudian si sutradara juga Kembali menekankan Bahwa dia itu mengambil inspirasi Leon Dari Resident Evil 2 original Dan juga versi remake Karena dia pengen membawa kembali Aura-aura rookie Atau aura-aura lugunya Ya si Leon Ketika dia ada di tahun 1998 Zaman-zamannya Resident Evil 2 Yang original Maupun yang versi remake Nah kemudian dia juga Kembali menekankan nih Kalau dia itu gak mau Menambilkan karakter yang bener-bener Mirip dengan versi gamenya Tapi karakternya itu Tidak bisa memahami Dan memerankan karakter Dan jiwanya seorang Leon S. Kennedy Seperti di versi gamenya Nah dia Sekali lagi itu Dia menyampaikan rasa Kepercayaan dirinya Atau confidence-nya Bahwa seorang Alvan Yogyak Selaku aktor Dari Leon S. Kennedy Itu mampu Untuk memerankan Dan membawa Jiwa seorang Leon Dari Resident Evil 2 Keluar di filmnya ini Nah kemudian Dia juga mengatakan Bahwa Dia bukan mengatakan ya Dia menjanjikan Kalo seiring berjalannya film Karakteristik Leon Yang kita suka Di game Itu bakal makin keliatan Sampai filmnya selesai Dan di akhir vinyetnya Si Leon Juga ini cukup spesial Karena nunjukin Si Leon itu Bahwa Rocket Launcher Dan dia sempat Yang ngeluarin One-linernya ya Ngeluarin jokes-jokes Jokes-jokes garingnya Ala-ala di game Dimana dia bilang Gue nomor Rocket Launcher Di kelas 1 nih Karena mereka keliatannya Lagi ada di kereta Dan dia katanya Nomor Rocket Launcher itu Di kelas atau compartment Level premium Atau level 1 Katanya Oke lah Kalo misalkan pengen Merecreate Jokes-jokes garingnya Ala si Bapak Pony Lempar ini Nah yang keempat Kemudian ada Untuk Albert Wesker Nah disini Si Albert Wesker itu Juga mendapat perubahan Dari latar belakangnya Nah disini Tom Hopper Selaku Aktor Dan juga siswa darahnya Si Johannes Robert Itu mengatakan Bahwa mereka itu Ingin membuat Wesker Menjadi penjahat Yang Awalnya disukai Ya jadi awalnya itu Dia likable karakter dulu Jadi nanti Ketika datang Waktu pengkhianatannya Kita lebih invested Gitu sama Kenapa dia berkhianatnya Nah si Tom Hopper Juga ikut menambahkan Bahwa mereka itu Ingin menjelajah Atau mengeksplore Siapa sebenernya Albert Wesker Di balik kacamata hitamnya Dan dia juga kembali Mengatakan Kalo ini adalah Sebuah origin story Sebelum Wesker itu Menjadi karakter Yang kita kenal Dan kita Sukai gitu ya Di versi gamenya Jadi gue rasa Pertanyaan Kemana kacamata hitamnya Hitamnya gue rasa Semuanya baru ada Nanti di bagian ending Movie-nya Mungkin ya Nah yang kelima adalah Jill Valentine Yang menurut gue juga ini Karakterisasinya Dapet perubahan yang cukup drastis Dan dari kalian Dari segi fans Juga dapet banyak Kontra yang cukup banyak Nah karakterisasi Nah karakterisasi Jill disini Juga seperti yang tadi gue bilang Dapet perubahan cukup drastis Karena disini Menurut Tom Hopper Dan menurut si Mbak Hanah John Jill pada versi Welcome to Rekan City Ini adalah seorang karakter Yang cukup Gila Atau freak Gitu ya Tapi dia tetep Punya rasa setia Kepada rekan-rekannya Seperti Pada versi game Dan dia tetep adalah Seorang karakter yang Bedes Menurut si Mbak Hanah Nah mungkin gue sedikit Masukin beberapa Pendapat pribadi gue Dari Karakter Vignette Yang udah dirilis Jauh ini Kalau untuk Claire Redfield Gue rasa Oke lah Ya karena disini Dia bakal jadi Leading karakternya Dan gue sendiri Karena Dan bukan gue sendiri ya Maksudnya Kita semua yang udah tau Sejarahnya Claire Betapa minimnya Peran dia di game Ya betapa jarangnya Dia jadi sebuah pemimpin Atau lead karakter Di sebuah game Nah buat Claire Terjadi lead karakter Di film ini At least menurut gue Adalah sebuah hal Yang refreshing Kita istirahat dari Chris Kita istirahat dari Leon Meskipun mereka juga Ada di film ini Tapi tetep Yang bakal jadi Leadernya adalah Claire Dan gue sendiri Gak keberatan Dia kayak jadi seorang Konspirasi teoris Atau seseorang Yang bener-bener percaya Sama konspirasi Dan akhirnya jadi detektif Disini Gue sih gak keberatan Chris Dimana Keliatannya ya Ini gue bisa jadi salah Tapi keliatannya Dia bukan lagi Mantan angkatan udara Amerika Serikat Jadi dia bukan Seorang mantan militer Atau ex-militer Gue agak conflicted Karena Chris Sebagai mantan militer Itu juga adalah Salah satu Bagian yang Bikin gue suka Sama Chris Sebagai karakter favorit Gue Tapi di satu sisi Andaikan nanti Di filmnya Dia bisa Acting dengan baik Dalam artian Bisa menunjukkan Kualitas militernya Karena ya Kita tau lah Yang namanya Unit stars itu Bukan unit yang Abal-abal Jadi Mereka juga punya Presisi militer Mereka juga harus Bertindak elit Jadi asalkan mereka Bisa Menunjukkan karakterisasi itu Gue rasa Gak akan jadi masalah Kalau Chris disini Bukan seorang Mantan angkatan udara Amerika Serikat Nah Untuk Leon Seperti tadi yang gue bilang Disini Leon itu Ada bonus Di bagian ending Vignette karakternya Dimana dia Nemu rocket launcher Ditanya sama Chris Lo dapet dari mana Rocket launcher sih Leon bilang Gue dapet ini di first class nih Di first classnya kereta Dia bilang gitu Karena disini juga Sekali lagi si Johannes Robert bilang Mereka Itu ingin Menampilkan karakter Yang bener-bener Mendalami Menjiwai Seorang Karakter dari seorang Leon S. Kennedy Dia gak mau Cuman modal Mirip sama gamenya doang Nah kalau dari Rocket launchernya aja Dari Adegan rocket launcher itu Gue pribadi sih Bisa bilang Itu cukup akurat Sama jokes garingnya Si Leon Tapi bisa jadi Cuman ada beberapa Momen-momen seperti itu Di filmnya Bisa jadi Itu dikeluarin disini Cuman sebagai trick marketing doang Buat kita yang memang Udah bener-bener Familiar Seperti apa sih Leon itu di gamenya Jadi Gue sih gak terlalu punya Banyak pendapat sama si Leon ini Gue tetep bakal lihat nanti Seperti apa Dan kalau memang ini Bener-bener ditunjukkan Sebagai origin story Ya gue harap sih Nanti di endingnya Kita bakal bener-bener Lihat Leon yang At least dari segi karakternya itu Bener-bener mirip Dengan versi gamenya Dan kalau misalkan Di bagian awal Dia masih agak Aneh Atau masih agak Kurang akurat Buat gue gak jadi masalah Karena ini adalah Sebuah origin story Nah itu juga Kasus yang sama Menurut gue Untuk Albert Wesker Karena sekali lagi Kita ngomongin ini Adalah origin story At least itu Yang dikatakan oleh Sutradara Dan para pemainnya Dan mungkin Untuk komplenan Yang terbesar Dari seorang Albert Wesker Itu adalah Kemana kacamata hitamnya Dan apalagi sekarang Katanya dia mau diubah Menjadi karakter yang Lebih likable Sebelum dia akhirnya Nanti berkhianat Di tengah Atau di ending film Nah ini dia Kalau misalkan Di bagian Akhirnya Kita bisa ngeliat Wesker yang Karakternya itu Lebih mirip dengan Di versi gamenya Atau mungkin Dengan bonusnya adalah Lengkap Dia akhirnya bisa pakai Kacamata hitamnya Nah di bagian Bagian awal film Atau tengah film Misalkan dia Karakternya masih Agak aneh Atau kurang akurat Seperti di versi gamenya Gue rasa sih Tidak akan Terlalu bermasalah At least buat gue Karena sekali lagi Ini adalah sebuah Origin story Nah untuk Jill Valentine nih Yang gue Bener-bener Agak Apa ya Keberatan mungkin Karena disini Katanya karakternya Bakal dibikin Gila Dan freak Karena ini bener-bener Jauh banget Dari Jill Jill di game itu Di Resident Evil 1 pun Dia cukup kalem Kalem dalam artian Dia bukan orang yang freak Dia bukan orang yang gila Dan apa ya Mungkin disini Gilanya Ya freak lah Kita bisa bilang aja Dia freak Dan Aduh gue Gue udah gak bisa Komentar lagi Ini mungkin bisa dibilang Ini adalah perubahan Yang paling gue gak suka Ya tapi Tetep Kita lihat nanti Kita lihat nanti Apakah nanti Di bagian endingnya Mungkin Sifat freak Atau gilanya itu Bisa diilangin Atau at least Kalo misalkan Memang bakal tetep Ada Kalo misalkan Bisa sesuai pada tempatnya Itu Sifat gila dan freak Itu dimainkan Gue rasa oke Bisa Bukan jadi masalah Tapi Untuk Perubahan karakter Yang gila dan freak Ini Makin bikin gue gak yakin Sama Jill Disini ya Tapi tetep Kita lihat nanti Hasil akhirnya Seperti apa Nah inilah Karena ya kita Balik lagi Ini penekanan Dari karakter Dan Sifat darahnya Adalah ini Sebuah Origin story Jadi gue rasa Kita bakal banyak Nelihat hal yang Tidak akurat Dari beberapa karakternya Tapi seiring film Seiring nanti Udah mendekati ending Kita akhirnya Bakal mulai Nelihat kualitas-kualitas Karakter dan Karakterisasi yang lebih Akurat dengan karakter Yang kita kenal Di game At least Gue berharapnya Seperti itu Dan semoga aja Itu harapan kita Bener semua Nah juga kemudian Di tanggal 4 November Kemarin Yang 4 atau tanggal 3 4 November lah Kalau gak salah ya Sony Pictures ini juga Ngeluarin trailer baru Dan yang menurut gue Cukup Mengerikan Trailernya cukup Bikin creepy Ini bener-bener trailer Yang cukup fokus Ke elemen horornya Dan sekali lagi Ini lebih bagus Ketimbang trailer pertama Yang pake What's going on Itu soundtrack Gak jelas banget Gitu ya Nah disini kita juga Bisa ngeliat Ada beberapa Scene William Birkin William Birkin Dari ketika dia Bermutasi menjadi Bentuk yang pertama Kemudian juga ada Dia bermutasi ke bentuk Yang mungkin ketiga Atau keempat Di bagian Kereta Dan mungkin Dare to say Gue harus bilang Mungkin beberapa CGI Dari William Birkin nya Sepertinya sudah Diperbaiki Oleh Sony Pictures Tapi Gue gak tau apakah itu Bener-bener Beneran bagus Atau mungkin mata gue Yang jering gitu Ngeliat ya Tapi At least buat gue Keliatan kayak udah dipoles sedikit Jadi Semoga aja Nanti begitu filmnya Rilis Udah lebih bagus lagi Dari apa yang kita Lihat sekarang Dan kemudian Trailer ini juga Keliatannya Cukup Bikin spotlight Ke arah Lisa Trevor Dan kita bisa Lihat disini Keliatannya Lisa itu Bakal punya Pergerakan Yang lebih Banyak Mungkin ya Ketimbang Di versi gamenya Karena disini Pergerakannya itu Kayak dia bisa Tulangnya bisa Kemana-mana Terus Arah badannya bisa Kemana-mana Mungkin tidak akurat Bisa dibilang Tidak akurat Dengan versi gamenya Karena seperti yang kita tahu Lisa itu di versi gamenya Dia gak terlalu banyak gerak Tapi Dari sisi horror Dapat Ya itu nambahin Kesan horror Dari seorang Lisa Trevor Dan Ini adalah perubahan Yang gue suka Ya kalau Pergerakan-pergerakan Yang kayak begitu Bikin Lisa tambah ngeri Oke Bring it on Dan gue bakal ngeliat nanti Di versi akhirnya Seperti apa Nah kurang lebih Itu yang bisa gue bahas Dari karakter Vinyet Dan ya Thriller pendek Dari Resident Evil Welcome to Recon City Yang baru ini Dan kalau gak ada hambatan Bisa jadi Filmnya bakal rilis Akhir bulan ini Kalau misalkan di internasional Ada 24 November Tapi kalau disini Kita gak tau Ya bahkan Untuk film jebolan Sony pun Kayak si Venom ya Venom 2 Itu belum rilis Sampai sekarang ya Sampai sekarang belum rilis Padahal di luar udah lama banget Jadi semoga Welcome to Recon City Itu gak dapet penundaan Yang cukup lama Kayak Venom Dan Udah cukup kasian juga sih Welcome to Recon City Gue liat Karena setiap mereka Ngeluarin trailer Setiap mereka Ngeluarin material Promosi Itu selalu Dibacotin sama Fansnya MCU Marvel Cinematic Universe Yang pengen Atau yang lagi nungguin Trailer kedua Dari Spider-Man No Way Home Jadi buat kalian Yang juga salah satu Fans MCU Mungkin Jangan kayak begitulah Gue juga nungguin kok No Way Home Tapi Welcome to Recon City Jadi kena amba Jadi kena imbasnya Gue tau mungkin ini Bukan film yang bakal Sukses banget Tapi kasian juga Gitu loh ke mereka Gitu ya Oke jadi Sampai segi dulu Langsung aja pada komentar Di kolom komentar Pendapat kalian Tentang Karakter Vinyet ini Dan kita ketemu lagi Di pembahasan Selanjutnya Dan di live selanjutnya Dua Pak Ketrik Signing off Dan thank you banget semuanya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya